Selamat pagi Pemirsa. Selamat pagi Pemirsa. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kekayaannya aman. Tidak sebesar Rafael. Tidak sebesar RAT ya. Dan juga tidak perlu ada kewajiban membeberkan karena bukan pejabat. Bukan pejabat negara. Baik, kita sebelum bahas itu Mas Arief kita akan lihat dulu Pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita ke editorial Mas Arief dan Pemirsa. Editorial pada hari ini diberi judul Usut Tuntas Kekayaan Pejabat. Ini menarik sekali Mas Arief karena dulu ya, ini saya tidak mau melestarikan stigma, tapi ada anggapan bahwa kalau ada pejabat kaya ditanya, dari mana? Dia pegawai pajak. Oh, atau dia pegawai mana bapaknya? Becukai. Becukai. Oh iya, itu kan biasanya basah begitu ya. Nah tapi kan akhirnya kita melihat bahwa fakta tidak bisa terjadi terus-terusan hal seperti itu. Kalau Usut Tuntas Kekayaan Pejabat ini mungkin bisa dilakukan atau jangan-jangan semangat korps lebih kuat untuk bisa membuka apa yang terjadi Mas Arief? Becukai saja ya, ini merupakan sekali lagi, ini adalah sebuah momentum yang harus kita gunakan. Karena kalau tidak ini akan jadi semacam kebijakan, kebijakan yang hangat-hangat tayai ayam dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena kalau sekarang kita punya wacana untuk adanya mengundangkan undang-undang perampasan aset, Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus kita lanjutkan sebagai salah satu tools, alat untuk kita melengkapi aturan bermain kita. Karena undang-undang tindak pidana TPPU saja kurang cukup ya. Karena kalau kita lihat akumulasi dari mutasinya Rafael Alun, Trisambodo itu sampai katanya setengah triliun. 500 miliar ya. Dan sementara hukuman maksimum untuk seseorang yang melakukan TPPU untuk perorangan itu cuma hukuman maksimalnya 20 tahun, lalu dendanya 10 miliar. Oke. Kalau korporasi denda pidana-nya cuma 100 miliar, sementara orang ini sudah melakukan akumulasi transaksi 500 miliar. Jadi kurang cukup kalau hanya pakai undang-undang TPPU. Dan saya yakin ini merupakan sebuah momentum yang harus segera disikapi oleh kita semua, khususnya DPR dan pemerintah. Salah satu juga yang mungkin harus diubah, kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan itu, itu kan tidak ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan dengan tidak benar. Dan katanya itu harus mengubah undang-undang yang mungkin salah satu dari pemerintah atau dewan agak enggan karena bisa jadi bumerang untuk dirinya. Tapi kita akan bahas ini ya Mas Arief dan pemisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 8 Maret 2023, Usut Tuntas Kekayaan Pejabat. Negara ini sudah kenyang dengan pengalaman praktik korup kalangan birokrat. Di sejumlah kasus, korupsi birokrat kerap dilakukan berjemaah. Cara kerja mereka pun kian lihai dan licin demi membengkokkan aturan dan prosedur kerja. Sebab itu, segala temuan kejanggalan yang terjadi di kementerian atau lembaga tidak bisa dianggap remeh. Pengusutan tuntas harus dilakukan sebagai bukti komitmen reformasi birokrasi. Hal serupa harus dilakukan terkait fenomena Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya tidak boleh dianggap sebagai kasus tunggal di Dijen Pajak maupun Beacukai. Rafael dan Eko sangat mungkin hanyalah puncak gunung es kebobrokan di Kementerian Keuangan. Terlebih, kejanggalan laporan kekayaan hingga transaksi mencurigakan memang bukan baru di Kemenkiu. Jauh sebelum itu, pada 2011, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK sudah melaporkan 168 transaksi mencurigakan oleh pegawai Kemenkiu. Namun laporan yang diberikan ke Eijen Kemenkiu itu kemudian menguap begitu saja. Seiring dengan disorotnya kasus Rafael, terungkap adanya ribuan pegawai Kemenkiu yang belum memasukkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Setelah dikebut, masih terdapat 69 orang belum melaporkan LHKPN dengan jujur. Aroma busuk makin kuat dengan temuan teranyat PPATK bahwa sejumlah pejabat pajak lainnya diindikasikan melakukan transaksi janggal. Maka jelas, kali ini pembersihan Kemenkiu harus dikawal ketat. Kita tidak bisa lagi berharap semata pada Kementerian Pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu karena nyatanya baru bergerak ketika dihujat publik. Kita mendesak KPK menjadikan Rafael dan Eko sebagai pintu masuk pembersihan itu. Kita mengapresiasi KPK yang telah menaikkan status kasus Rafael ke penyelidikan. Hal itu menyusul temuan PPATK bahwa nilai transaksi janggal terkait pejabat Eselon III berharta 56,1 miliar rupiah tersebut mencapai 500 miliar rupiah. Hmm, PPATK telah membekukan 40 rekening, baik milik Rafael, keluarga, hingga sejumlah perusahaan, termasuk konsultan pajak yang dicurigai menjadi perantara Rafael. Sementara Eko yang kerap memamerkan mobil mewah dan pesawat Cessna di akun medsosnya diperiksa KPK kemarin. Pria yang telah dicopot dari jabatan sebagai kepala Bia Cukai Yogyakarta itu memiliki kekayaan 6,7 miliar rupiah. Apapun hasil pemeriksaan terhadap Eko, tidak boleh menutup kecurigaan jika terdapat kenyanggalan di jajaran Dijen Bia Cukai lainnya. Di sisi lain, kasus Rafael dan Eko menunjukkan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah diusulkan sejak 2008. Peraturan yang ada saat ini yakni undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang belum cukup memadai. Sebab dua undang-undang tersebut membutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sementara berkaca pada kasus Rafael, upaya permainan transaksi sudah demikian canggih dengan adanya indikasi pihak perantara yang secara profesional melakukan pencucian uang. Jaringan Rafael pun melibatkan dua konsultan pajak yang menjadi perantaranya. Kedua orang tersebut pun merupakan mantan pegawai Dijen Pajak dan kini kabur ke luar negeri. Namun demikian, pengusutan tak hanya kepada kekayaan pejabat kemenku yang fantastis. Pejabat kementerian atau lembaga lain juga lembaga antiraswa. Jangan gentar, pasalnya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai 1.215 laporan dengan nilai 183,8 triliun rupiah. Hmm, kondisi itu menunjukkan tantangan berat KPK untuk membuktikan tindak pidana. Jika rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, segala kekayaan yang tidak dapat dibuktikan kejelasan asal-usulnya dapat dirampas oleh negara. Bahkan, kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkotika hingga penyeludupan juga dapat disita negara. Lebih jauh, undang-undang perampasan aset sebenarnya juga hutang Indonesia pada komitmen global. Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi atas United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC dan United Nations Convention Against Transaktional Organized Crimes atau UNCTOC beberapa tahun lalu sebagai rujukan pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena itu, sudah semestinya rancangan undang-undang perampasan aset yang notabene sudah masuk prolegnas 2023 harus segera disahkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Mas Arief kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Saud Sitomorang, mantan pimpinan KPK. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leo. Apa kabar? Ya, sehat-sehat ya Pak. Kita bersyukur juga ada kasus RAT yang kemudian akhirnya merembet kemana-mana. Dan harapannya sih ini menjadi momentum untuk bersih-bersih. Tapi pertanyaannya Pak Saud, apakah Anda yakin bahwa kemudian para penegak hukum termasuk institusi almamater Anda KPK, itu bisa benar-benar membuka yang selama ini menjadi rahasia umum bahwa ada oknum-oknum pejabat menjadi kaya dengan tidak wajar. Atau ini hanya pada saat kita bicarakan ini mungkin jangan-jangan 1-2 pekan depan kita sudah lupa dan akhirnya kekayaan pejabat yang ajaib itu ya tetap begitu saja Pak Saud. Bagaimana Pak? Ya, saya percaya yang Bung Leo sampaikan tadi itu sebenarnya itu ya. Karena gini, cuma kalau kita katakan tadi di auditorial disebutkan mengatakan undang-undang perampasan aset. Itu hal yang sama terjadi ketika kita memulai undang-undang TPPU. Kemudian Mbak Rang ribut memperdebatkan pasal 69. Itu sudah jelas di pasal 69 itu. Dari TPPU kita nggak perlu yang namanya predicate crime. Ya kan? Karena bagaimanapun kalau kita bicara korupsi, itu pasti hasilnya dari korupsi. Nggak mungkin dari dagang yang lain gitu. Walaupun nanti dia pertama korupsi dulu, kemudian dia buka toko, dan terus ya, dan terus ya. Jadi hasilnya buka toko dari mana-mana. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bung Leo tadi, saya kawasan undang-undang perampasan aset itu, nanti juga nasibnya sama. Jadi artinya gini, orang akan bilang, eh setiap orang dijamin loh, undang-undang 45 bahwa kita punya benda-benda kita dilindungi. Nah orang akan debat terus. Sehingga kemudian, karena nanti undang-undang perampasan aset itu akan ada, biasanya ujungnya sih selalu ada badan ya. Sama dengan undang-undang mandi lontik, kalau ujung-ujungnya itu bentuk BPSK. Nah badan ini nanti akan debat terus. Itu bisa kita bayangkan, debat-debat seperti itu. Karena setiap orang katanya nanti bisa diambil, maksudnya tak harus melalui produk penakilan lebih dahulu. Yang penting pembalasannya atau kata-kata maaf, itu bukan haknya, keadilannya, 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 keadilannya. Tapi menurut saya gini, daripada, daripada, ada saja undang-undang DPPU nggak jalan, apabila kalau nggak ada, gitu kan. Jadi gitu juga dengan undang-undang perampasan aset. Perampasan aset ini harusnya ada ya? Harus ada, karena kalau nggak ada pasti akan lebih sulit. Cuma pertanyaannya adalah, kembali lagi, bagaimana nanti kita menjalankan itu? Dari sisi naskah akademiknya kan sudah jelas, nggak ada perdebat lagi sebenarnya. Sama dengan DPPU ini. Naskah akademiknya sudah jelas, makanya ada 6-9 itu. Tapi kan itu berdebat terus. Sampai hari ini sebenarnya susah banget membawa. itu seperti yang 500 admin. Pak Saud, kalau melihat peristiwa ini kan, beberapa pihak percaya bahwa ini hanya yang sial saja, ketahuan begitu. Mungkin ada juga oknum-oknum pejabat, bukan hanya di Kementerian Keuangan, di beberapa kementerian lembaga lain. Kalau Anda lihat, dengan sistem yang sekarang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu tidak ada sanksi pidana, jika pejabat yang tidak menyerahkan, atau menyerahkan dengan tidak benar, itu kan akhirnya jadi pura-pura saja kita mau memastikan bahwa pejabat ini tidak bisa korupsi, Pak Saud. Bagaimana, Pak? Ya, kembali lagi, kalau dari sisi administrasi negara, itu kan namanya malamistrasi ya, arti berwohong. Itu pidana lagi sebenarnya. Jadi artinya itu bisa saja dikejar, kalau memang mau, oke, mungkin itu bukan KPK, kita debat lagi. Loh, kok bukan KPK? Ini kan penyelenggara negara, dan mus, lagi uang itu datang dari hasil korupsi. Jadi kita selalu berdebat-berdebat mengenai ketika kita terhadap seseorang, adalah sesuatu yang salah. Bukan kita nggak harus jadi penampun, tapi nyatanya, pendalaman-pendalaman itu yang kita anggap masih belum dilakukan, bisa dibatuhkan, hampir 300, sekian ratus ribu, 300 ribu, penegeri harus dicek. sehingga ada alasan untuk mengeceknya. Makanya beberapa tempat pelajar dari pengalaman lain, ya disampling aja, diambil gitu ya, sehingga kemudian, kalau kita katakan tadi, Bung Lew, banyak nggak di tempat lain, tadi kan sudah di ID. Tual yang sudah diingatkan, ada 183 T. itu kita di mana kerjanya, itu kan kalau dibaca semua kelihatan yang kebacar di TAPI-TAPI banget, kayak begitu, kayak kematian siang aja, rebutan gitu. Jadi ini saya pikir, kita harus membuka hati pintu-hati kita lah, ada yang belum beri di negeri ini. Baik. Kita harapkan ini menjadi momentum tentunya, supaya kemudian kasus ini tidak jadi terlupakan begitu ya, Pak Saud ya, kalau nanti jangan-jangan satu pekan, dua pekan ke depan, ada kasus lain yang lebih besar, akhirnya kita lupa tuh, mengusut tuntas kekayaan pejabat yang kemungkinan didapat dengan cara yang tidak wajar. Tapi saat ini terima kasih, Saud Situ Morang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Saud. Singkat saja Mas Arief, sebelum kita jeda, kalau melihat momentum ini, benar-benar kita bisa melihat ini untuk pembersihan, atau satu-dua pekan ini akan lupa lagi nih? Ini kita serahkan pada pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan ya, aparat untuk melakukan penindakan. sehingga apabila dalam satu-dua hari atau dalam waktu dekat ini akan ada lagi orang-orang yang kita bisa dibuka kembali ya. Bukan hanya karena sekarang ada fenomena apa, apa namanya, witch hunt gitu ya, semua orang kena gitu ya. Tapi kalau kita makin lama, makin sepi, ini merupakan sebuah aksi yang tidak dikategorikan sebagai kita ngikut kelombang ya. Ini mumpung kelombangnya lagi bagus, dukungan publik lagi bagus, dan saya pikir ini merupakan sebuah momentum yang tidak boleh disiasiakan oleh aparat penegak hukum. Oke, kita harus jeda dahulu Mas Arief dan Pemisa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Mimsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bung Leonard, selamat Pak Bung Arief. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak Edward. Apa yang terjadi di Departemen Keuangan? Seperti yang disampaikan Bung Leo tadi. Ini cuma fenomenal puncak gunung air saja. Kalau kita lihat bukan cuma di lembaga Departemen Keuangan. Mas, banyak Departemen-Departemen lagi. Yang juga begitu. Punya kekayaan. Yang penting, sekarang seluruh perasarana untuk menegakkan hukum. Agar kita dapat mengetahui bahwa pejabat itu benar, berjujur, tidak korupsi. Itu ya sudah di perangkat-perangkatnya. Undang-undang tentang pencucian uang. Undang-undang tentang perampasan aset. Undang-undang tentang pembuatan. Itu harus segera disahkan. Kita sepakat, kita setuju dengan tuntutan dari beberapa masyarakat bahwa kalau sampai bulan, sampai limit waktu yang ditentukan, BPR tidak mengesahkan. Presiden harus membuat terku untuk hal-hal itu. Karena kenapa kita sadari betul bahwa negara ini terhambat dengan program-program yang luar biasa yang dilakukan Presiden Jokowi. Masih terhambat dengan banyaknya korupsi. Yang luar biasa, mungkin 20% dari HPBN itu habis dikorupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil contoh. Sewaktu mau mencalon, dia berhutang. Setelah jadi 5 tahun, bisa membiayai biaya-biaya besar, punya rumah mewah. Waktu itu, waktu mau mencalon, rumah masih nyicil. Sekarang punya hutang 50 miliar. Nah, sekarang punya bisa membiayai pakai jet pribadi, pakai membagikan doorpost-doorpost mobil, umroh, dan macam-macam. Ini perlu dipertanyakan yang begini. LHKPN-nya benar nggak ini lho? Sudah-sudah LHKPN itu harus didukung oleh istansi-istansi lain. Misalnya sertifikat. BPN harus meneliti ini punya siapa gitu. Harus datang ke lokasi dan tanyakan. Nah, ini harus seluruh dari bawah, dari perangkat desa harus komitmen. Nah, ini bangsa ini punya komitmen nggak untuk memajukan bangsa dengan memberantar korupsi? Karena kan surat pengantar dari kepala desa harta pelurahan. Ini jelas milisi apa sih? Nggak harta-harta. Kalau masalah transaksi keuangan, kita yakin. OJK sudah sangat teliti. Sudah banyaklah peran-peran. Cuma tindak lanjutnya aja yang nggak. Nah, sekarang itu tadi, Bung Leo. Inilah contoh-contohnya yang saya bilang. Waktu mencalon, hutang 50 miliar. Setelah itu, punya rumah mewah. Padahal rumah masih nyicil. Sudah itu bisa membagikan doorpost yang luar biasa. Nah, ini contoh-contoh korupsi yang luar biasa ini. Tapi nggak terendus. Nah, mudah-mudahan ini akan diendus oleh BKPK. KPK jangan takut. Nggak usah takut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Eduard, di Bengkulu untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Belakang Pak Eduard ada Pak Peter di Jakarta. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Jadi begini, khusus saya, pemerintah, kalau memang DPR tidak mau membuat undang-undang pertempasan kekayaan, orang-orang yang tidak mampu buktikan secara bukti kekayaannya itu dari mana. Seperti yang pernah digagas oleh Ahok gitu, Gubernur DKI yang dulu, PERPU perlu dibuat oleh Pak Jokowi. Karena ini juga genting ini. Sehingga benar-benar terbukti. Sekarang, tantangan saya kepada partai politik. Kan ini tantangan 2024. Semua partai politik. Berani enggak membuat satu jargon bahwa kalau kami berkuasa, kami akan men-sponsori, kami menjadi orang yang terdepan, memusulkan undang-undang perampasan aset. Undang-undang pembuktian terbalik yang pernah digagas oleh Ahok. Berani enggak? Berani enggak? Partai politik yang demikian. Baik yang sudah ikut pemilu maupun belum ikut pemilu. Saya kira itu usulannya. Sama dengan Pak yang pertama tadi itu. Saya setuju. Itu buktikan secara hukum. Oke. Terima kasih Pak Peter di Jakarta untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Peter ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Ibu Arek. Selamat pagi, Pak Faisal. Silakan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Ya, usut tuntas berarti usut sampai di semua tingkat eselon, Bung Leo. Oh. Bahkan di semua kementerian. Oke. Kalau PPATK kewalahan karena banyaknya LHKPN, saya punya usul, Bung Leo. Iya, Pak. Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait. Ada fakultas hukum, ada akuntan-akuntan di sana. Itu lebih dijamin independensi dan objektivitas. Yang kedua, usut tuntas, saya mengartikan usut semua aset yang mencurigakan sampai pada mereka yang punya hubungan kekeluargaan. Ikatan perkawinan dan keturunan, baik secara vertikal maupun horizontal. Saya kira gitu, Bung Leo dan Pak Arief. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapatan Anda, Pak. Ya, ini kan kembali lagi ya, Mas Arief. Kalau bicara undang-undang perampasan aset, sampai sekarang masih rancangan undang-undang. Artinya, kalau tadi Pak Boyamin dari Maki mengatakan, ya Presiden buatlah perpu, dan ini para pemirsa juga mendukung. Tapi kan pertanyaannya, tinggal bagaimana melaksanakan atau menegakkan aturan itu. Semuanya sudah ada, tapi kalau kemudian tidak dilakukan, kan susah juga. Bagaimana, Mas? Betul. Seringan-ringannya, berbagai macam ancaman pidana yang ada di undang-undang TPPU, itu adalah norma hukum. Jadi, kalau saja kejaksaan, PPATK, KPK bergerak cepat untuk melakukan penelitian terhadap aset-aset ASN, paling tidak eselon satu saja dulu, itu saya pikir rakyat tidak akan seresah ini dalam hal menyikapi ketiadaan atau absennya undang-undang perampasan aset. Nah, itu yang pada dasarnya kita harus koreksi dan kita kawal terus. Namun, salah satu hal yang juga kita lihat dari gestur Presiden Jokowi adalah, dia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa parlemen juga harus berperan. Dan dia memberikan kesempatan kepada parlemen untuk memperlihatkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan saya pikir ini juga merupakan momentum buat parlemen untuk memperlihatkan bahwa mereka bersama-sama dengan rakyat dalam hal pemberantasan korupsi. Apabila setahun lewat atau dua tahun lewat, baru saya pikir PERPU harus kita dukung untuk segera dimunculkan. Karena kalau semuanya PERPU, nanti proses politik atau bagaimana kita membangun, melakukan rekayasa atau mendidik publik untuk paham atas beberapa proses itu nanti tidak berjalan. Tidak berjalan dan kemudian juga artinya kalau semuanya PERPU, negara kita ini gawat sekali ya. Karena semuanya adalah kegentingan yang memaksa. Tapi pertanyaannya kembali lagi Mas Arief, kalau kita sambil menunggu undang-undang perampasan aset ya, kita bicara LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Itu kan tidak ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan dengan tidak benar. Kan banyak yang tidak lengkap, tidak diupdate, begitu. Nah, kalau itu tetap statusnya seperti itu, jadikan kita tidak bisa lagi punya kekuatan utama untuk memastikan bahwa pejabat-pejabat yang diduga korup, itu kita bisa tangkap. Bagaimana Mas? Saya pikir itu memerlukan sebuah political will yang jauh lebih besar ya. Karena kita harus berbicara tentang bukan hanya satu dua pasal di undang-undang, tapi banyak sekali hal-hal yang terkait. Dan bila kita sudah menetapkan hal tersebut, kita harus memastikan bahwa aparatnya ada, alatnya ada untuk sekiranya bertindak. Dan ini, sekali lagi, ini adalah momentum yang sangat-sangat besar ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa para koruptor itu, mereka saat ini dengan sistem hukum kita seperti ini, mereka sudah sangat tidak takut pada pidana. Mereka sangat tidak takut dengan sanksi sosial. Mereka tidak takut dengan ancaman hukuman mati bahkan. Yang mereka takut adalah dimiskinkan. Dan yang mereka takut adalah miskin. Dan saya pikir, absennya undang-undang perampasan aset ini, tidak memberikan deterrent efek terhadap orang-orang yang masih punya nyali untuk korup, untuk melakukan kecurangan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Sehingga, kita bisa lihat lah, gaya hidup Rafael Aluntri Sambodo. Mewah, hedonistik, bukan saja pada dia, tapi anaknya, istrinya, dan keluarganya. Saya pikir, anaknya itu tidak akan memiliki pola sedemikian keji kalau dia bukan orang yang kaya raya seperti itu. Atau bapaknya kaya raya. Iya, dan saya percaya bahwa koruptor itu takutnya satu, miskin. Takutnya miskin. Dan absennya undang-undang perampasan aset ini, itu membuat mereka masih belum punya deterrent efek untuk, oke, saya melakukan ini apa enggak ya? Ini merupakan salah satu hal yang harus kita dukung segera. Iya, ini satu hal juga yang dipertanyakan orang, Mas Arief, saya juga belum mendapat jawabannya. Kan kita punya pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, PPATK. Dan di kasus RAT malah disebutkan bahwa dugaan atau laporan dari PPATK itu sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 10 tahun di kasus RAT itu. Pertanyaannya adalah kalau sifat pelaporan dari PPATK kepada para pendegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK, sifatnya tidak wajib ditindak lanjuti, kan akhirnya jadi sia-sia juga ada PPATK. Itu kan hanya sekedar, oh diduga ada korupsi, tapi tidak ditindak lanjuti. Nah ini juga kan harusnya diperbaiki ya dengan adanya kasus dari RAT ini. Bagaimana, Mas Arief? Harus, ini merupakan, jawabannya singkat saja, bahwa ini harus sekaligus menjadi bahan yang dimasukkan ke dalam materi Undang-Undang Perampasan Aset. Apabila itu masih belum dijadikan sebagai materi, saya pikir kalau mau dimasukkan ke berbagai macam peraturan yang ada, masih bisa juga. Tetapi kan ini ada sesuatu yang baru. Kenapa kita tidak masuk ke materi dari draft RU Perampasan Aset ini? Atau kalau misalnya kita mendapati bahwa kita punya perangkat atau sistem hukum yang memungkinkan itu dilakukan sekarang, ya ini bolanya ada di Kejaksaan, ada di KPK, atau di beberapa pihak yang terkait, karena penyidik PNS kan ada. Oke. Ini akhirnya kita harus memprioritaskan kan ya, Mas Arief ya, kalau Ketua KPK, Firly Bahuri mengatakan semua LHKPN diperiksa oleh KPK, dikonfirmasi, dan juga bahkan sampai diperiksa di lapangan. Iya. Tapi kalau bicara jumlah ASN, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, RAT ini kan Eselon 3 ya, itu kan akhirnya ada yang mengatakan begini, kalau mau kaya dengan ajaib, jangan sampai sudah di Eselon 2 ke atas, karena itu akan menjadi sorot ya. Jadi dalam tanda putih bermainlah di Eselon 3 dan kebawah begitu. Dan ini terbukti, kalau kemudian akhirnya harus diperiksa satu per satu, akan lebih efektif atau memang sebaiknya ya seperti sekarang saja, sampling begitu, Eselon 1, Eselon 2, atau Eselon 1 diperiksa semua, supaya kemudian benar-benar kita yakin bahwa pejabat-pejabat kita kayaknya itu wajar. Sampling itu akan berdampak dan memiliki implikasi yang kurang baik ya. Karena akan ada yang, istilahnya ada yang sial, ada yang keuntung, ada yang kelewat. Sehingga dengan kemajuan teknologi seperti ini, yang saya pikir tidak terlalu sampai harus menggunakan sistem AI lah ya, kita men-sort pakai sistem yang sangat simple. Itu aja sudah bisa kelihatan. Si A dengan gaji sekian, dengan pajak yang dibayarkan sekian, kok punya aset sekian gitu ya. Itu sangat simple. Sehingga saya merasa bahwa, saya dari kacamata si optimis ya, itu bisa dilakukan. Tapi tadi kalau Pak Saud bilang sampling saja, saya pikir sudah ada berbagai macam perjalanan dalam hidupnya, membuat dia sedemikian pesimis gitu ya. Tetapi apa yang saya rasakan, kita punya semuanya. Kita punya lembaganya, kita ada PPATK, kita punya KPK, kita punya kejaksaan, dan kita punya teknologinya. Kenapa nggak kita lakukan kepada semua orang? Dan itu saya pikir bukan hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Semua lembaga, semua perangkat, semua undang-undang ada. Jangan-jangan yang tidak ada kemauan ya, Mas Arief? Bisa jadi. Makanya sekarang kita tes kali ini, momentum kali ini, apakah itu dilaksanakan dengan baik, atau digunakan dengan baik, atau tidak oleh kita semua? Iya. Beberapa orang juga mengatakan begini, Mas Arief. Pejabat itu kan ada juga yang berasal dari keluarga yang memang kaya. Kaya. Ada harta warisan, ada mungkin bangsawan juga, atau mungkin dulunya orang tuanya berbisnis. Nah, ini kan bahaya juga kalau kemudian, kalau meminjam bahasa Jawa, gebiah-uyah ya. Semuanya dipukul rata begitu, ada pejabat yang kaya, nah ini pasti korupsi nih. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa pembersihan pejabat ini benar-benar tepat sasaran. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan bersama-sama, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pembersihan dan masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, bagaimana memastikan bahwa yang memang bersih, itu akan tetap bersih pejabatnya, dan yang memang kotor, itu akan ketangkap? Bukan hal yang sulit ya, untuk bisa melakukan hal tersebut, karena sistem pembuktian yang bisa diterapkan oleh berbagai macam pihak, seperti kejaksaan, kepolisian, itu sudah terbiasa melakukan pembuktian yang sifatnya forensik. Dan saya pikir kita tidak perlu terlalu pesimis bahwa kita tidak bisa atau kita sulit melakukan hal tersebut, karena kita punya semuanya. Jadi, semua pejabat yang memang sudah kaya dari dulunya, punya warisan banyak, punya aset yang diperoleh, secara halal, dan secara wajar, oleh pendahulu-pendahulunya, saya pikir tidak perlu takut, karena hal tersebut sangat mudah dibuktikan. Dan justru yang takut adalah orang-orang yang saat ini mendapatkannya dengan cara yang tidak halal dan tidak wajar. Terkait dengan hal-hal yang tadi kita sudah bahas ya, Mas Arief, soal LHKPN, soal kewajiban menyerahkannya, seperti apa sanksi pidananya, soal penelitian atau laporan dari PPATK, kalau kemudian setelah peristiwa ini lewat, tidak ada perubahan mendasar. LHKPN tidak juga ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan tidak tepat, lalu PPATK juga tidak ada kewajiban bagi pendagak hukum untuk menindaklanjuti laporannya, kan akhirnya sama saja kita pura-pura mau memberantas korupsi yang dilakukan pejabat. Itu bagaimana, Mas? Itu adalah risiko saat kita kehilangan momentum. Kalau segala sesuatunya saat ini, Rafael Aluntris Sambodo ini hanya kita jadikan sebagai sebuah drama satu babak gitu ya. Berhenti di situ saja. Saya pikir ya, ini ruginya buat bangsa ini ke depan. Tapi kalau kita gunakan ini sebagai momentum untuk pembenahan, karena pembenahan itu saya yakin tidak akan selesai sekarang, besok selesai gitu ya. Pembenahan ini kan sesuatu yang harus sustain. Terus dilakukan, karena akal bulus para koruptor ini juga akan berkembang. Dan situasi berkembang, berkejar-kejaran terus dengan norma dan peraturan kita. Tetapi kalau kita tidak punya semangat untuk memperbaiki hal tersebut, untuk terus berkejar dengan apa yang menjadi tantangan kita ke depan, saya pikir kita akan kehilangan momentum dan kita menjadi bangsa yang merugi. Kalah sama koruptor. Baik. Kita harapkan peristiwa RAT ini benar-benar bisa memperbaiki sebanyak keadaan dan kita benar-benar mau memberantas korupsi ya. Bukan hanya katanya mau memberantas korupsi. Mas Arief Suditomo, terima kasih. Sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemisah Undang-Undang Perampasan Nasihat adalah sesuatu yang harus dijadikan dengan segera. Karena itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kalau ada oknum pejabat yang menemperoleh hartanya dengan tidak wajar, dia akan ketahuan. Dan ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan para pejabat negara kita benar-benar bersih. Saya Ilona Samosir, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial media di suatu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.